Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan yang Baik Mengajaknya kepada jenjang yang tinggi Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal nasu Antum al-faqara'u Ilallah Wallahu huwal ghaniyul hamid Iyya sya'yudhibukum Waya'ti bi khalqin jadid Wa madalika alallahi Bi aziz Ini ayat yang ke 15 Dan ayat yang ke 15 Hingga ayat ke 17 Dari surah fatir Allah subhanahu wa ta'ala Firman Ya ayuhal nasu Wahai sekalian manusia Antum al-faqara'u Ilallah Kalian semua Yang fakir kepada Allah Kalian yang fakir Kepada Allah Sangat perlu Sangat miskin Kepada Allah Wallahu huwal ghaniyul hamid Sedangkan Allah Dia laya maha kaya Maha berkecukupan Tidak memerlukan apapun Lagi maha terpuji Iyya sya'yudhibukum Kalau dia berkehendak Maka Dia akan menghilangkan kalian Waya'ti bi khalqin jadid Kemudian mendatangkan Makhluk baru Untuk menggantikan kalian Wama dhalika alallahi Bi aziz Nah hal tersebut Bukanlah hal yang Berat bagi Allah Bukan hal yang sulit Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ini salah satu dari Inti penghambaan Dari Poros ubudiya Yang mencakup Tingkatan-tingkatan yang tinggi Dan mengantar Kepada pintu-pintu ibadah Itulah al-iftikaru Bilallah Kepakiran kepada Allah Kepapahan Kemiskinan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya Dan ini bagi seorang mu'min Sifat ini Adalah wasfun dati Sifat yang melekat pada dirinya Di segala keadaan Pada segala perkara Pada segala perkara Yang tohir maupun yang batin Yang tampak maupun yang tidak tampak Iya Karena dia adalah Dari pokok penghambaan Makanya membawa kepada jenjang-jenjang Ubudiya yang tinggi Membawa kepada jenjang Penghambaan kepada Allah Yang sangat besar Orang yang Dia selalu tahu bahwa dirinya Tidak punya apa-apa Hanya fakir Orang yang miskin Andai terkata bukan karena Rahmat karunia Pemberian dari Allah Maka dia tidak memiliki apapun Ini akan membuat dia Menghargai segala nikmat Yang Allah berikan Dan menghargai nikmat itu Itu luar biasa dari Pintu ibadah Dan di belakangnya juga Ada kesyukuran terhadap nikmat Dia akan mensyukuri Karunia dan nikmat kepada Allah Kenapa lagi yang Bisa dia lakukan Kalau dia tidak bersyukur Siapa yang bisa memberikan nikmat Kepadanya Siapa yang akan memberikan Rezeki untuknya Itu kefakiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kefakirannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu akan menyebabkannya Bersikap Tawabu Merendah diri Dia tahu dirinya Fakir Kalau secara Kasat mata Kita pegang harta Pada pakaian yang kita pakai Tempat tinggal yang kita Bermukim padanya Kendaraan yang kita Memakainya Dan segala Fasilitas dunia Mungkin terlihat Berbeda-beda Tapi kalau Seorang Mengerti Hakikat dari kehidupannya Dia fakir Kepada Allah Apa saya Melekat di badan Yang dipakai Berada di tangannya Itu bukan milik dia Itu milik Allah Tidak ada bedanya Antara dia dengan yang lain Cumanya fakir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ini Maka akan membuat Dia tawabu Merendah hati Akan membuat Dia merendah Diri Iya Walatanshi fil ardi maraha Inlaka lantakhriqal arda Walantablughal jibadatula Jangan kamu berjalan Di atas muka bumi Dalam keadaan Kamu sombuk Kamu itu Belum bisa menumbus bumi Tinggimu pun Tidak mencapai Puncak gunung Fakir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dia Berjalan di atas Muka bumi ini Menapak di atas tanah Dia akan sama Dengan yang lainnya Akan dikubur Di bawah tanah Dan meninggalkan Segala hartanya Tidak dia bawa Masuk ke kuburnya Fakir Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Iya Kalau dia Dari dirinya Fakir Kepada Allah Dia hanya Bergantung Kepada Rabnya Dan mengaitkan Segala harapannya Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Nabi SAW mengajarkan Doa Wa la ta'kilni Ila nafsi Tarfata'in Ya Allah Janganlah engkau Serahkan saya Pada diriku sendiri Walaupun sekejap Walaupun sekejap mata Apa yang dia sanggup Yang maha kaya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Kefakirannya Menyelesaikan Masalahnya Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Tidak ada yang bisa Membantu seseorang Untuk Melakukan Ketaatan-ketaatan Meninggalkan Dosa-dosa Kecuali Taufik Dari Allah Bagi dia Fakir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Fakir Kepada Rabnya Jalla Jalalu Ini ayat Dari Ayat yang sangat Agung sekali Patut untuk Direnumi Ya Ayuhannasu Antum Al-Fukarau Ilallah Wallahu Huwal Ghani Walhamid Baik sekalian manusia Kalian Semualah Yang fakir Kepada Allah Sedangkan Allah Maha kaya Lagi Maha terpuji Sifat Kepakiran Kepada Allah Itu Kita terwujud Dengan dua hal Hal yang pertama Dia ketahui Dengan meyakinkan Kelemahannya Ketidakmampuannya Kepakirannya Kemudian yang kedua Dia sangat meyakini Dan mengetahui Bahwa Hanya Allah Yang maha kaya Yang maha terpuji Yang Mampu Memberinya Tempatnya bergantung Dan Kepadanyalah Dia berserah diri Itu dua pokok Yang menyebabkan Seseorang berada Di atas sifat Yang agung ini Alif tikaru Ilallah Fakir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Iya Renungan dari ayat Yang pertama Tentang sifat Kepakiran Hamba kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan ini Sifat ada Cuman bagi seorang Mu'min Itulah yang bermakna Bagi selain Mu'min Dia fakir kepada Allah Dia sadar Maupun tidak sadar Iya Tapi seorang Mu'min Ini adalah Suatu lahan Ibadat Pintu ketaatan Kemudian yang kedua Dari ayat ini Nampak Luasnya Janjang ibadah Dalam kefakiran Kepada Allah Dalam kefakiran Kepada Allah Karena Kepakiran Kepada Allah itu Ada tanda-tandanya Iya Yang pertama ada Dari tanda Dia fakir Kepada Allah Dia beribadah Kepada Allah Dengan Penuh Kecintaan Dengan Sangat Menghinakan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tanda yang kedua Dia sangat bergantung Kepada Allah Dan tanda yang ketiga Dia banyak berdikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tanda yang keempat Dia khawatir Kalau amalannya Tidak diterima Tanda yang kelima Dia takut Kepada Allah Kepada Allah Di segala keadaan Dalam kondisi sendiri Maupun di kondisi Banyak orang Tanda yang keenam Dia mengagumkan Perintah dan larangan Allah Tanda yang ketujuh Dia segera bertobat Apabila dia jatuh Kedalam maksiat Apabila dia jatuh Kedalam Maksiat Itu semuanya Pintu-pintu ibadah Terlihat pada Tanda-tanda Kefakiran Seorang hamba Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dia memiliki Sifat fakir Kepada Allah Maka Tanda-tanda itu Akan melekat Pada dirinya Warna kehidupannya Iya Kemudian di dalam Ayat ini Terdapat Bahwa Allah itu Maha kaya Lagi maha terpuji Dan ini Subhanallah Renungan yang sangat Bermakna Apabila Dipahami Dan ini pembahasan Dua nama Dari asma Al-Khusna Nama Al-Ghani Yang maha kaya Dan nama Al-Hamid Yang maha terpuji Al-Ghani Dialah yang Seluruh makhluk Bergantung Kepadanya Al-Ghani Maha cukup Tidak perlu Kepada siapapun Al-Ghani Yang seluruh Keperluan Hamba-hambanya Dialah yang Menanggungnya Dan Itu tidak Mengurangi Sedikitpun Dari Kekuasaannya Dan kebesarannya Iya Sebagaimana dia Yang hamid Maha terpuji Terpuji dalam Nama-nama Dan sifatnya Terpuji dalam Uluhiyahnya Satu-satunya Yang berhak Diibadahi Terpuji dalam Rububiyahnya Terpuji dalam Agama dan syariatnya Terpuji dalam Ketentuan dan takdirnya Terpuji dalam Segala hal Terpuji dalam Segala hal Dan runungan Yang terakhir Dari Pembahasan ringkas Untuk ayat ini Adalah Keutamaan Ibadah Iftikar Ilallah Kepakiran Kepada Allah Itu ibadah Punya Keutamaan Membawa Seorang Kepada Jenjian-jenjian Yang tinggi Derajat-derajat Yang besar Sehingga Dia lebih Termotivasi Untuk Beribadah Meninggalkan Apa yang Dilarang Dengan Hal tersebut Dia semakin Cinta kepada Rabnya Semakin Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iya Di Surah Al-Qasas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ceritakan Tentang Nabi Musa A.S. Bagaimana Nabi Musa Beliau Meninggalkan 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 Mesir Kerana Khawatir Akan Kedoliman Fir'aun Dan Kaumnya Beliau pun Menuju Kemadian Menuju Kemadian Ya Sambil Berjalan Begitu sudah Mengarah Kesana Beliau berdoa Kepada Allah Semoga Allah Memberi Hidayah Kepada Aku Menuju Kepada Jalan Yang Lurus Dan Ini Kefakirannya Para Nabi Selalu Bermohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Tiba Di Kota Itu Beliau Merasa Bahwa Dirinya Seorang Yang Asing Tidak Punya Sanak Keluarga Tidak Punya Apa-apa Maka Beliau Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbi Ini Dima Anzal Ta'ilaya Min Khairin Fakir Wahir Rabku Sesungguhnya Saya Adalah Orang Yang Sangat Fakir Kepada Kebaikan Yang Engkau Turunkan Ini Berdoa Dengan Mengeluhkan Kondisi Keadaan Dia Nabi Musa Mengeluhkan Keadaannya Dia Fakir Kepada Rabnya Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Kebaikan Yang Berada Di Sisinya Iya Tidak Lama Setelah Itu Beliau Didatangi Oleh Kalau Seorang Dari 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 Perempuan Yang Beliau Tolong Diberi Minum Kambing Mereka Berdua Kemudian Nabi Musa Alayhi Salam Berjumpa Dengan Ayahnya Kemudian Ayahnya Berkata Ketika Mendengar Cerita Nabi Musa Kenapa Beliau Sampai Kemudian Maka Beliau pun Berkata Kamu Jangan Khawatir Kamu Sudah Selamat Dari Kau Yang Balik Disini Sudah Aman Ini Sudah Dapat Satu Nikmat Keamanan Setelah Itu Ternyata Beliau Akan Dinikahkan Dengan Salah Seorang Dari Dua Putrinya Yaitulah Dua Perempuan Yang Dia Tolong Itu Salah Satu Dari Keduanya Akan Dinikahkan Kepada Nabi Musa Kemudian Maharnya Hal Hal Yang Ringkas Adalah Tinggal Bersama Mereka Selama Delapan Tahun Kalau Digenapkan Sepuluh Tahun Maka Itu Adalah Kebaikan Dari Nabi Musa Dapat Tempat Tinggal Pula Dapat Istri Yang Salihah Dapat Tempat Tinggal Pula Dan Berada Di Tengah Keluarga Yang Baik Dan Salih Dengan Satu Kondisi Mengadukan Kepakirannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Hanya Tunggu Beberapa Saat Karena Itu Ibadah Yang Sangat Agur Maka Di Masa Yang Seperti Ini Apalagi Kita Di Bulan Ramadan Itu Makna Yang Membuat Kita Memahami Hakikat Penghambaan Ini Fakir Kepada Allah Itu Ada Di Pada Saat Puasa Ini Sekarang Kita Menahan Dari Terbitnya Fajar Subuh Hingga Terbenamnya Matahari Begitu Di kondisi Lemas Di kondisi Dahaga Lapar Ingin Berbuka Dia Tidak Sanggup Belum Waktunya Nanti Tunggu Terbenamnya Matahari Kelihatan Latihan Untuk Dirinya Tunduk Kepada Allah Dia Fakir Kepada Rabnya Berada Di bawah Syariat Ya Itu Akan Membawa Kebaikan Untuk Seorang Hambah Karena Kita Jadikan Momen Dari Puasa Ini Sebagai Hal Yang Menambah Tingkat Kefakiran Kita Kepada Allah Apalagi Kita Di kondisi Sudah Menghadapi Situasi Luar Biasa Ada Wabah Maka Semakin Banyak Seorang Menyandarkan Kefakirannya Kepada Rabnya Bermohon Kepada Allah Maka Akan Semakin Segera Rahmat Dan Jalan Keluar Datang Dari Sisi Allah Semoga Allah Beritaufiq Kepada Semuanya Wallahu Ta'ala Anak Bermot 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 Ok Bermot